Pemirsa identifikasi lahan di Desa Terjun Gajah milik kelompok Tani Hijau Permai Desa Terjun Gajah versus ALOCS sempat memanas. Identifikasi dilakukan bersama tim terpadu konflik lahan Kabupaten Tanjab Barat, terdiri dari Kes Bangpol, ATRBPN, Kejaksaan, Polisi, dan Kehutanan Tanjab Barat. Identifikasi lahan seluas 310 hektare di Desa Terjun Gajah yang ditenggarai milik kelompok Tani Hijau Permai yang diketuai Bujang melawan Suwanto alias ALO, pengusaha sawit di Kabupaten Tanjab Barat berlangsung kondusif meski sebelumnya sempat memanas. Perwakilan petani Kemah Solihin mengatakan, lahan yang sejak 2015 sudah dilakukan eksekusi. Penguasaan sebenarnya sudah final tidak bisa diganggu gugat, mengingat 4 kali upaya hukum pihak Suwanto alias ALO melalui termuzi telah kalah dalam gugatan pengadilan sampai eksekusi, dan tahap peninjauan kembali tetap dimenangkan oleh kelompok Tani. Ditegaskan Kemah Solihin, pihak ALOCS silahkan mengambil lahan 274,5 hektare di lokasi yang ditunjukkan dalam gugatan mereka, dan diminta tidak mengganggu lahan petani hijau permai yang sudah jelas final inkrah di 310 hektare. Hasil hari ini sebenarnya kita sedikit kecewa, karena harusnya selesai tuntas menunjukkan di mana lokasi lahan yang mereka klaim itu. Realnya, lahan 310 ini sudah selesai eksekusi, jadi kita tetap di lokasi yang sudah eksekusi itu. Kalau pihak lain silahkan, dia mau upaya apa saja, yang jelas upaya hukum telah selesai, mereka lakukan sampai tingkat PK pun mereka kalah. Jadi kalau urusan proses hukum sudah selesai dengan proses eksekusi terakhir tahun 2015. Hal Senada Pendamping Petani Rio Mahesa menambahkan, dalam gugatannya luas lahan 274,5 hektare tidak berada di lokasi objek yang saat ini dikuasai petani seluas 310 hektare. Sementara batas-batas juga sangat berbeda dengan luasan 274,5 hektare sebagaimana yang diklaim pihak ALO. Hasil pertemuan kita hari ini sebenarnya ada kekecewaan kita, karena untuk proses kita harapkan selesai untuk hari ini. Tapi ternyata dari pihak tim Du itu hari ini cuma untuk identifikasi lahan saja. Padahal harapan kami kita hari ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada. Kalau untuk bukti semuanya kita lengkap, dari putusan sampai dengan putusan PK yang terakhir kita punya semua. Itulah dasar kita untuk menutupi lahan ini. Pihak mereka setahu saya itu cuma ada keputusan batas mahkamah dan belum ada eksekusi. Dan mulai dari batas-batasnya sudah jauh berbeda dari batas-batas punya kita semua. Kericuhan nyaris terjadi saat salah seorang dari pihak ALOCS menyebut mempunyai lahan di atas lahan seluas 310 hektare ini. Padahal tanah ini sudah dilakukan eksekusi milik kelompok tani hijau permai yang diketuai bujang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurnia 1